Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Papua terkini bersama saya Joyce Rumkorem. Tokoh adat Papua mengecam pembunuhan yang dilakukan KKB pimpinan Egyanus Kogoya terhadap Michelle Kurisi adalah pelanggaran hamberat. Tokoh adat Papua Herman Yoku meminta aparat penegak hukum menindak tegas anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Herman Yoku mengatakan Michelle adalah seorang warga sipil yang mendedikasikan hidupnya sebagai aktivis kemanusiaan. Michelle dibunuh KKB beberapa waktu lalu lantaran dituduh sebagai mata-mata TNI Polri. Menurut Herman, tindakan KKB tersebut merupakan pelanggaran hamberat. Herman menegaskan perjuangan KKB pimpinan Egyanus Kogoya tidak berarti apalagi sampai menghilangkan nyawa manusia. Demikian Papua terkini hari ini. Tetap update berita lainnya di sosial media kami. Di antaranya Instagram Tribun Papua Official, Facebook Tribun Papua, TikTok Tribun Papua, dan website kami tribunpapua.com. Akhir kata saya Joyce Room Korem beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!